Intro Lur, selamat datang di ngidul Ngalah bumah film jadul Ya apa kabar lur, sehat sehat kape yo Balimane abie aku Icang Seperti biasa Banyak banget yang minta film-film motivasi Oke oke kita turutin Terakhir kita ngidul film motivasi adalah 3 Idiots ya kan Kali ini sesuai beberapa request dari kalian Yang gak kalah seru, gak kalah haru Dan motivasinya dari 3 Idiots Bergenre adventure komedi drama Film ini berjudul The Peanut Butter Falcon Tahun 2019 Ini film keren banget sih lur Premisnya sedep apalagi akting 3 pemeran utamanya Ada Zack Sialaboff dan kekasihku Dakota Johnson The Peanut Butter Falcon Bercerita tentang seorang pria Down Syndrome Yang ingin merasakan kebebasan dalam hidup Dan memiliki suatu cita-cita besar Sampai akhirnya dia bertemu seorang nelayan Yang mengubah hidupnya selama ini Penazaran? Yuk kita langsung pantun diakhiri dengan kata Dong ya kan Yuk bareng-bareng ya Netizen udah lepot Jodeng Monggo sekecah aket Iya betul Di sebuah pandi jompo Zack seorang pengidap Down Syndrome berumur 22 tahun Sedang berencana kabur dari sana Dia meminta tolong Mbah Rosemary Untuk membantunya kabur dengan kode dari gambarnya Dan akan memberikan imbalan semangkok puding Setelah memerhatikan beberapa staff termasuk Mbak Eleanor Salah satu perawatnya di sana Zack pun memberikan aba-aba agar Simbah memulai actingnya Tapi sayangnya Zack tetap ketangkep Karena ular Zack barusan keamanan panti pun diperketat Sampai-sampai jendela kamarnya dipasang jeruji besi Zack sangat mengidolakan seorang pegulat bernama Saltwater Redneck Yang memiliki jurus andalanya yaitu lemparan atom Video jadulnya sampai ditonton berkali-kali Bahkan hari itu sampai 10 kali lor Yang kasian siapa? Temen sekamarnya Mbah Carl Karena jadi ikutan nonton juga ya kan? Lagi asik-asik nonton Datanglah Eleanor matiin TV-nya Dan ngasih peringatan ke Zack Karena kemarin mencoba kabur kedua kalinya Aduh mbah jadi inget film sebelah Eleanor menemukan gambar kode buatannya untuk Rosemary Meskipun Zack salah Tapi Eleanor memujinya karena gambar itu sangat kreatif Zack bilang jika dia hanya ingin keluar dan hidup bebas Bukan tinggal sama mbah-mbah tua di sana Tapi Eleanor gak membolehkannya Karena Zack gak punya keluarga yang bisa mengawasinya Lagi pula negara memang menempatkan Zack di panti jompo tersebut Zack pun diminta berjanji untuk tidak kabur lagi Di lain tempat Seorang nelayan bernama Tyler Nangkep kepiting secara ilegal dari perangkapnya nelayan yang lain Ya bahasa alusnya nyolong ya kan? Bosnya pun ngomel karena kalau Tyler bersikap kayak gini terus Dan nanti ketahuan sama polisi Surat izin usahanya bisa dicabut Sampai akhirnya Tyler pun terpaksa dipecah Setelah itu pak bos mendatangi Tyler yang ngelamun mikirin nasibnya Dia bilang jika kakaknya Tyler bernama Mark yang sudah meninggal Akan bangga melihatnya dari surga jika Tyler bekerja dengan cara jujur Tyler pun auto teringat kenangannya bersama kakaknya dulu Kembali ke panti jompo Perawat meminta Zack matiin TV dan menyurnya tidur Ya ya oke katanya Tapi pas jam 3 andini hari Carl bantuin Zack kabur dengan membuka jeruji besi menggunakan alat Karena lubang cukup sempit Zack pun disuruh telanjang dan melumurkan seluruh tubuhnya pakai sabun supaya licin Zack pun sangat berterima kasih atas bantuannya Carl Dan menganggapnya sahabat baik sekaligus keluarganya Keesokan paginya Eleanor sangat mengkaget melihat jeruji besi yang kebuka dan Zack sudah gak ada disana Eleanor pun dibanggil oleh Glenn si ketua panti Untuk mencari Zack sampai ketemu atau dia akan dipecat Eleanor mulai mencari petunjuk kemana kira-kira Zack pergi Satu-satunya petunjuk adalah video idolanya yaitu Saltwater Redneck si pegulat Di video itu Saltwater mengatakan jika dia memiliki sekolah gula di Aiden Carolina Utara Wah ini, ini pasti Zack kesini batinnya Eleanor Zack terus berlari sampai pagi dan tiba di sebuah dermaga Disana dia melihat Duncan dan Redboy yang ngelabrak Tyler karena nyolong kepiting mereka Habis melihat kejadian barusan, Zack pun ngumpet di dalam kapal Sedangkan Tyler yang gak terima diperlakukan seperti itu Akhirnya membakar jala milik Duncan dan Redboy Ngamuklah mereka berdua langsung ngejar Tyler Dan dia cepet-cepet kabur pakai kapalnya Yang pas banget ada si Zack ngumpet di dalamnya Kejar-kejaran pun dimulai Untungnya skill setir ngepot perahunya Tyler jauh lebih dewa Dan berhasil menjauh dari perahunya Duncan Sampai akhirnya Taylor ngumpet di rerumputan sungai Dan matiin mesinnya Sedangkan Zack yang gak pernah naik kapal sebelumnya Makin keliengan, mabok dan muntah Tyler pun langsung menutup mulutnya Biar dia gak ketahuan Tangan nempel mulut abis muntah terus dicium Hmm luar biasa Ketika Duncan sudah pergi Tyler pun cepet-cepet kabur lagi Sampilah mereka di suatu tempat Dan mesin perahunya Tyler rusak Tyler pun mengambil beberapa barangnya Termasuk foto kakaknya Mark Lalu nembak perahu pakai shotgun Biar tenggelam dan gak kelacak Alhasil mereka berdua pun harus melanjutkan berjalan kaki Sepanjang jalan Zack ngomong keinginannya untuk masuk sekolah gulat saltwater di Aiden Lalu memenangkan pertandingan dan menjadi pegulat profesional Ini itu, ini itu Tapi Tyler bodo amat ya kan Ini anak ngomong apaan Setelah sampai di daratan Tyler berniat meninggalkan Zack Sedangkan Zack ingin berteman dan mengikutinya Jelas Tyler males direpotin dan langsung pergi meninggalkannya Karena gak tahu harus kemana lagi Zack pun mencoba berteman dengan anak-anak di dekat sana Di jalan, Tyler akhirnya dapat tumpangan truk Pak sopir pun membahas soal kebakaran di dermaga Yang apinya sudah menjalar kemana-mana Ini sekarang pelakunya lagi dicari Makanya jalan 158 juga ditutup katanya Dari bakar jala sampai menjalar sedermaga dong Ngawur, ngawur, krik Tyler pun langsung alasan kalau ada barangnya yang ketinggalan Dan keluar dari sana Balik lagilah dia ke tempat yang tadi Dan melihat Zack yang lagi dipaksa bocil Buat terjun ke dalam air Padahal dia gak bisa renang ya kan Untungnya Tyler sempat menyelamatkannya Karena ingat keinginan Zack Tyler berniat mengantarkannya ke sekolah gulat di Aiden Setelah itu dia melanjutkan perjalanan ke kota tujuannya Yaitu Florida Mumpung sejalan juga katanya Tyler pun memberikannya baju Karena ya masa sempak kantok gondal gandul kan dur Mereka pun akhirnya berkenalan Dan perjalanan pun dimulai Di lain tempat Eleanor otw ke Aiden buat nyariin Zack Sambil terus bertanya ke orang-orang Dan nunjukin fotonya Zack Begitu pula dengan Duncan dan Redboy Yang juga terus memburu Tyler Karena lagi buron Tyler pun membawa Zack berjalan Melewati ladang jagung Supaya gak ada yang liat Tapi si Zack ngoceng gak Berhenti-berhenti Kuping mulai kepanasan Akhirnya dikasih peringatan Biar Zack gak kebanyakan tanya Dan jangan manggil-manggil namanya lagi Bahaya soalnya kalau ada yang denger Baru kelar dinasehatin Eh dipanggil lagi dong namanya Disinilah Taylor tahu Bahwa Zack seorang pengidap Down Syndrome Karena mereka gak ada makanan Tyler pun ke Indomaret sebentar Buat beli makanan-makanan Dan kebutuhan yang lainnya Tapi Zack gak dibolehin ikut Biar gak tambah ribet Awalnya ngambil macem-macem Lur sendal swalo Rokok klopot boleh nih Tapi pas tau harganya mahal Dibalikin semua lah Sisa mata kail pancing Dan selai kacang aja Atau bahasa Inggrisnya Peanut Butter Karena si bapak kasian ngeliat Kefakiran Tyler Dia pun mengincipi minuman miliknya Gak lama kemudian Tiba-tiba Eleanor datang Dan menanyakan keberadaan Zack ke mereka Si bapak gak pernah liat tentunya Sedangkan Tyler bertanya Kenapa kamu nyariin orang itu Ia dihabis kabur dari pandi jompo Kamu pernah liat gak? Enggak Kayaknya gak pernah liat Kata Tyler Karena mantanku satu ini Emang super mempesona Lur di sepik iblis lah Sama Tyler Boleh kali mbak Yuk Tyler pun balik ke ladang Dan mengatakan Oh jadi ente ternyata Buronan juga Barusan aku ketemu sama Eleanor Ketawa aja sih Zack ini dengernya ya kan Karena merasa senasib Mereka pun akhirnya menjadi sohib Tyler minta Zack memakai sepatu bootnya Dan membawa tasnya Sedangkan dia yang megang senapan Peraturan pertama Zack gak boleh memperlambat jalannya Dan peraturan kedua Tyler yang memimpin perjalanan Saking senangnya Zack pun ingin mereka Memiliki tos rahasia Mendaki gunung lewati lembah Sudah dilalui bersama Sampai akhirnya mereka harus Berenang melewati danau Karena kalau muter Bakal makan waktu dua hari Tapi karena gak bisa renang Zack pun dipasangi pelampung Dari plastik Dan badan mereka berdua Dihubungkan dengan tali Jadi Tyler renang Sambil narik badannya Zack itu lur Zack pun mulai ketakutan Sampai akhirnya Di tengah-tengah danau Ada sebuah kapal Yang melintas Dan hampir menabrak Zack Alhamdulillahnya Tyler cepat-cepat menariknya Perjalanan melewati hutan pun dilanjutkan Sampai akhirnya mereka tiba Di sebuah pantai Dan di sana Tyler mengajari Zack Cara Berenang Malamnya Zack pun cerita Jika dia bercita-cita Menjadi pegulat profesional Yang jahat Dia berkeinginan seperti itu Karena keluarganya Yang sudah meninggalkannya Begitu saja Tyler pun mengingatkan Jika Zack memiliki hati yang baik Jadi dia gak pantas Jadi orang jahat Melainkan menjadi Seorang pahlawan Melupakan perkataan Perawatnya yang jahat Dan dia percaya Kalau suatu saat nanti Zack bisa menjadi Pegulat profesional Karena tadi Karena tadi aja Pas narik tangannya Kenceng banget Sampai rasanya Hampir copot Kata Tyler Lalu saat tidur Tyler pun teringat Kenangan masa lalu Saat bersama Mark Dimana ternyata Kakaknya meninggal Karena kecelakaan Gara-gara Tyler Yang mengantuk Ketika menyetir Kesokan paginya Zack sudah merubah Prinsip hidupnya Untuk menjadi Seorang pahlawan Dan meminta Tyler Melatihnya gulat Awalnya Tyler gak yakin Karena dia gak tau Cara bergulat Tapi melihat ambisinya Zack yang mengebu-gebu Tyler pun akhirnya Mau melatihnya Dengan menggunakan Peralatan apapun Yang ditemukan Saat dalam perjalanan Get it Get it Get it So what's the deal With the Elven Lord She's your friend Yeah Let's bounce Alright Come on I got them all That's a buckshot Mereka pun sampai Di sebuah rumah Dan menemukan Perahu yang gak kepakai Baru mau ngambil Eh dateng si empunya Bernama kakek Jasper Sambil nodongin pistol Karena buta Jasper bertanya Inti kulit hitam apa putih Takut sama Tuhan gak Karena mereka diem aja Gak pake basa-basi Langsung ditembak ngawur Untung aja gak kena Mereka berduapun Akhirnya menjawab Kami kulit putih Dan takut dengan Tuhan Mendengar jawaban itu Jasper gak jadi nembak Dan malah memberikan ceramahnya Sampai akhirnya Zack dibaptis sama Pak Jasper Dan mereka diizinkan Mengambil semua barang-barang rongsokannya Kecuali kapal yang tadi Dengan barang-barang seadanya Mereka pun membuat rakit Yang kokoh Agar bisa segera Sampai ketujuan Tanpa disadari Sudah banyak hal Yang mereka berdua Lalui bersama Di momen itulah Tyler kembali Teringat Mendiang kakaknya Perjalanan cukup jauh Sudah ditempu Dan mereka istirahat dulu Di sebuah pantai Karena kelamaan duduk Kaki Zack jadi sakit Dan diobatinlah sama Tyler Bukannya pakai minyak tawon Malah disuruh minum Biar enjoy aja ya kan Malamnya mereka berkemah Dan menyalakan api unggun Tapi si Zack Masih ngelanjutin Latihan fisiknya Sampai-sampai Tangannya mati rasa Tyler pun menyarankan Zack buat bikin Nama panggung Gimana kalau The Rock boleh Boleh Jangan-jangan Oswasa boleh sih Oswasa Iya bisa aja Masuknya Follow kalau belum Karena Zack suka elang Dan lagi makan selai kacang Terlahirlah nama panggungnya Yaitu Peanut Butter Falcon Kita balik lagi ke Mbak Eleanor Singkat cerita Sampailah dia di rumah Jasper Tapi percuma Dia gak bisa lihat fotonya Zack Dan malah mau ngasih cerama juga Ke Eleanor Lanjut lagilah Ngikutin rute Ke arah sekolah gulat Dan akhirnya dia melihat Zack yang terkapar Karena kecapean Dan habis kobam pesta semalam Dari jauh Tyler yang melihat Eleanor Langsung memanggilnya Mana sambil pipis pula Zack Oh my god Oh my god Eleanor langsung memakaikan baju Dan akan membawa Zack pulang Dia udah umur 22 tahun Mbak Bisa pakai baju sendiri Kata Tyler Tapi Eleanor malah makin emosi Karena kakinya Zack sakit Dan juga harus minum obat rutin Tyler bilang jika Zack sudah nyaman bersamanya Dan perjalanan selama ini Malah membuatnya lebih hidup Sampai akhirnya Eleanor meminta Tyler Untuk ngobrol berdua empat mata Cek cok 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 Gak pakai lama Zack langsung membuang kunci mobilnya Eleanor Karena dia pengen pergi sama Tyler Iya terpaksalah Eleanor ikutan naik raki Dan masih aja manjain Zack ngasih makanan-makanan manis Sedangkan Tyler memintanya terus berlatih Karena itu lebih bagus untuk tubuhnya Dengan bertahan nafas nyelupin endasnya ke dalam air Sementara mereka berdua masih debat gak kelar-kelar Zack berhasil menangkap ikan dengan tangan kosong Dan jadilah mereka makan bareng pakai ikan bakar Sesuai nama pegulatnya Zack nambahin sele kacang ke ikannya Setelah itu mereka menceritakan ke Eleanor Apa saja yang sudah dilalui selama ini Dari hampir ditabrak kapal udang Sampai belajar nembak pakai shotgun Seselesainya makan mereka pun bermain-main lompat ke air Awalnya Eleanor takut Tapi akhirnya ikutan lompat juga Disitulah dia merasakan kebebasan yang sesungguhnya Sumpah-sumpah ini main beginian asik banget pasti lor Malam harinya mereka pun camping lagi Dan terlihat Eleanor yang menikmati suasana sambil berdansa dengan Zack Begitu pula dengan Tyler yang sangat bahagia melihat mereka berdua Malamnya lagi enak-enaknya tidur Eh kedengeran suara kayu kebakar Ternyata Duncan dan Redboy sudah sampai disana Dan membakar rakit mereka Duncan bilang jika dia rugi 12 ribu dolar Karena peralatannya yang dibakar Dan mereka jadi gak punya pekerjaan lagi Redboy pun akan menembak tangannya Tyler Tapi Zack datang menodong balik dengan shotgunnya Jelas mereka auto-jipir Dan langsung pergi dari sana Karena sudah gak punya rakit Mereka pun lanjut berjalan kaki Saat istirahat Tyler ngeliat ada tatu huruf J di tangan Eleanor Yang ternyata itu adalah inisial dari mendiang suaminya Tyler pun merasa mereka memiliki kesamaan Karena dirinya juga ditinggal oleh Mark Setelah itu mereka pun sampai di Eden dan sarapan dulu Lalu Eleanor ngabarin Glenn kalau Zack sudah ketemu dan baik-baik saja Glenn bilang jika Zack nantinya akan dipindahkan ke tempat mantan pecandu narkoboy dan pelacur Disinilah Eleanor bingung apa yang harus dilakukannya Karena gak mungkin Zack dibawa ke tempat seperti itu ya kan Setelah mendapatkan alamat sekolah Saltwater Redneck Mereka pun langsung mendatanginya Tapi kok udah usang dan sepi begini ya kan Ketika Tyler mencoba mengetuk pintu Seorang pria bernama Clint membukanya Dimana dia adalah Saltwater Redneck itu sendiri Ternyata sekolah gulat miliknya sudah ditutup 10 tahun yang lalu Dan dia sudah lama pensiun dari dunia pergulatan Tyler pun bilang jika mereka sudah menempuh perjalanan cukup jauh Hanya demi bertemu dirinya Karena Zack sangat mengidolakannya Dan bercita-cita sekolah disana Untuk menjadi pegulat profesional Tapi ya mau gimana lagi Mumpung Zack gak menyadari visi Clint yang sebenarnya adalah Saltwater Tyler pun beralasan kalau Saltwater sudah gak tinggal disana lagi Dan Clint hanyalah orang biasa Tyler pun bilang jika idolanya gak beneran ada Tapi Zack sangat yakin Saltwater Redneck benar-benar nyata Karena dia sudah nonton video jadulnya ribuan kali Eleanor pun bilang Yaudah yuk pulang aja yuk Kita gak punya tempat tinggal lagi Zack Tapi Zack gak mau pulang Karena Tyler sudah berjanji akan membawanya ke Saltwater Tapi tiba-tiba Datanglah mobil sport dengan sangat kerennya Dimana Clint berdandan layaknya Saltwater Redneck dahulu Demi membahagiakan Zack Latihan gulat pun akhirnya dimulai Sambil dibantuin temennya Sam yang juga seorang pegulat Asli mukanya serius banget pas latihan lor sih Zack lor Karena mimpinya jadi kenyataan Zack pun minta diajarin jurus pamungkasnya Yaitu lemparan atom Tapi Clint bilang kalau itu hanyalah editan Dan dia akan ngajarin gerakan-gerakan keren yang lainnya Tyler dan Eleanor ikut senang melihatnya Eleanor pun bertanya Apa yang akan Tyler lakukan setelah ini Tyler bilang jika dia akan pergi ke Florida Untuk bekerja disana Dan akan membayar hutangnya ke Duncan Lalu Tyler juga mengajak Eleanor pergi bersamanya Tapi Eleanor cuma senyum-senyum aja mendengarnya Setelah berlatih Zack merasa dirinya sudah siap mengikuti pertarungan yang sebenarnya Dan kebetulan besok ada pertarungan di dekat sana Clint bilang jika Zack akan ditarungkan dengan Sam Tarung beneran lor Gak ada purpuran ini Karena Eleanor masih khawatir Zack bakalan kenapa-kenapa Tyler pun memberikannya pengertian Dan akhirnya menciumnya Tapi sambil ngeborgol tangannya Eleanor ya kan Biar gak ganggu pertandingan Ternyata disana ada temennya Duncan yang juga ikutan nonton Dan dilaporinlah ke Duncan jika ada Tyler disana Setelah itu Clint memberikan semangat dan tips sebelum Zack bertanding Tapi tetap aja habis lihat banting-bantingan berdarah kayak tadi Zack mulai keringet dingin ya kan Tyler pun memotivasi agar Zack menguatkan dirinya Dan harus yakin bisa mengalahkan musuhnya Sampai akhirnya pertandingan pun dimulai Dengan Zack yang didandani pake kardus model elang dong Astaga Sam beneran gak ada ngepur-ngepuran lor Didorong, ditonjok, dilempar, dikata-katain Tapi Zack diem aja gak bisa apa-apa Tyler pun terus memotivasi Zack untuk bangkit dan menyerang balik Dengan ambisi yang meluap-luap Zack pun akhirnya bangkit dan mengeluarkan jurus lemparan atom Yang bahkan Saltwater sendiri gak bisa melakukannya Sedangkan di mobil Eleanor yang masih berusaha buka borgol Ngeliat Duncan dan Redboy yang sudah sampai disana Sampai akhirnya Eleanor berhasil membuka borgolnya Tapi sayang Duncan sudah keburu memukul kepala Tyler Tepat ketika Zack melakukan jurus lemparan atomnya You are never to my birthday party Go to that go to that Grab him, grab him Tyler pun akhirnya masuk rumah sakit Dan terlihat Zack yang merayakan ulang tahunnya sendirian Di saat itu Zack teringat semua kebersamaannya dengan Tyler selama ini Singkat cerita Scene berlanjut ke Eleanor dan Zack yang sedang menuju Florida Ternyata Tyler masih hidup Meskipun dalam kondisi yang babak belur I just can't hardly wait You're in Florida We made it Abu ya Rviks Habis gini tak survival di tengah hutan Ayo kas yuk lor Ayo Ya meskipun endingnya segitu aja lor Tapi kayaknya si Eleanor bakalan hidup bareng sama Tyler Dan otomatis Zack juga bakalan ikut Daripada masuk ke tempat Narkoboy dan belajur ya kan Mimpi apa ya hidup sama Mbak Eleanor Sungguh sangat memotivasi film ini lor Jadi siapapun bisa mengejar mimpinya Termasuk orang yang berkebutuhan khusus sekalipun Dan jangan menganggap mereka gak bisa apa-apa Inti bisa gak ngangkat orang kayak begitu Gak bisa kan Sama Yowes segitu dulu Aku Icang undur diri Maturnu undan Sino Untuk meremehkan orang berkebutuhan khusus Baca yes Untuk di subscribe di bawah ini Hmm Assalamualaikum lor Terima kasih telah menonton